Saat berbaring antara tidur dan migak Tiba-tiba Tuhan berdiri di depan pintu rumah Dengan kemuliaan yang begitu luar biasa Dia panggil saya Pak, di angkat tangan dia panggil begini Tuhan tidak ngomong, Tuhan Yesus tidak ngomong Satu kata pun dia tidak ngomong Tuhan Yesus senyum Senyum yang saya pikir mau dikasih satu dunia pun Saya lebih memilih senyum itu Ini saya tidak main-main Kalau ada satu dunia yang berkata Saya kasih kamu satu dunia ini Kamu tinggalkan Tuhan Yesus Saya lebih memilih senyum itu Pak Karena orang tidak pernah tahu apa yang saya rasakan Pada saat saya melihat Tuhan Yesus senyum Tuhan Yesus panggil saya begini Dan saya karena tidak berani melihat mukanya yang penuh dengan kemuliaan Jadi saya maju itu jongkok Jadi saya maju itu jongkok Lagi berbaring Tapi dalam penglihatan itu saya maju Saya jongkok Saya tidak berani melihat buka Tuhan Nah pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus Saya angkat tangan saya Saya angkat tangan begini Maksudnya saya mau pegang Mau pegang Tuhan Tuhan Yesus kan kasih tangan begini Maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan Cuma waktu saya angkat tangan begini Saya punya tangan ini Ini tangan ini Pak Jari tengah ini Langsung tembus di lubang paku Tuhan Pas tembus Pas tembus Jadi saya punya jari ini Itu sensitif banget loh Angkat begini langsung masuk di situ Itu luar biasa Suka cita dan Pengaruh dari penglihatan itu Sangat 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 kuat di dalam hidup saya Informasi yang dibilang Bang Rudy Tentang Yusuf Manipulu Saya cek kontennya Ternyata isi kontennya itu Membuat saya sendiri aja sebagai seorang Kristen itu Sedih Gitu loh Sedih Karena isinya itu Si Anu muslimah tinggalkan Islam masuk Kristen Si Anu muslim taat tinggalkan Islam ketemu Kristen Membangun judul dengan narasi Sehingga dipikiran yang membaca itu Seolah-olah Islam itu Tidak patut untuk dihuni Semua beralih ke Kristen Ini kan sudah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap Islam Saya bicara dari sudut pandang Yang saya baca di channelnya Yusuf Manipulu ya Gitu loh Saya ini bukan seorang Islam Saya ini sebagai Kristen Tapi ketika saya baca judul-judul konten-kontennya itu Justru saya Di pikiran saya Wah ini kurang aja Ini enggak benar Ini kurang aja Ini enggak benar Contoh Bobson memberikan kesaksian Atas pertolongan Yesus Itu contoh ya Tanpa ada muslimah, islam Atau embel-embel agama lain Apakah nilai kesaksian yang mau disampaikan orang itu berkurang? Enggak bang Enggak ada berkurang Kenapa? Inti dari yang kesaksian itu kan ketika dialognya Ketika dia ngomongnya Bukung di judulnya Karena kami Kristen Kami tahu bang Kami dari lahir Kristen Kami itu beribadah Bisa cek lah Saya itu jemaat HKBP Dame Resot Dame Di sini Bisa dicek bagaimana ketaatan saya Tentang bergereja Tentang mengikuti tata ibadah ya Saya ada baca yang Bukan baca ya Dengar ya Kesaksian di Wani Buli itu Yang membuat saya itu sendiri marah Saya ada Itu salah satunya Ada beberapa ya Saya ambil colontor salah satu Jadi yang bersaksi ini mengatakan Dia waktu dalam sholat Meminta kepada Allah Kalau betul Tuhan Yesus ada Minta dipertemukan Saya dari situ aja sudah bilang Itu orang sesat bang Masa dia sholat Minta pertemukan dengan Tuhan Yesus Kan udah gak nyambung Iya Kan udah gak nyambung Sholat Minta ketemu sama Tuhan Yesus Mintanya sama Allah Dalam sholat Ini kan udah penyesatan Kalau orang itu mau berkesaksian Nyatakanlah saksikanlah imannya di Kristen Bukan pada saat dia Islam Gak ada keuntungannya dia mau bersaksi Saya dulu waktu Islam itu begini Itu jurut-jurut dia mempertentunkan kebodohannya Wajar Anda pindah agama Karena apa? Anda tidak taat di agama Anda yang lama Saya mau katakan gitu Bukan karena Iman Bukan karena roh ya Bukan Tapi karena apa? Ya Anda malas ibadah di Islam Ya wajar gak Anda meninggalkan Islam Anda hanya yang kurang ajar Bukan Islamnya Jadi itu bang Jadi begini Waktu aku dengar di kontennya Mani Bulu ya Aku pulang ke rumah bang Aku cerita sama istrinya Saya tanya Menurutmu itu gimana? Emang kenapa? Ketika dia bilang dia bertemu dengan Yesus Padahal dia dulu muslim Terus dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus Dari mana dia tahu yang dia temuin itu Yesus? Dari mana? Saya mau tanya Ketika dia katakan mirip seperti patung Bos Yang ada di patung itu Itu bukan rupa Yesus yang sebenarnya Itu hanya simbol Itu hanya simbol-simbol keagamaan Tidak bisa kau contohkan Kalau kau pergi ke gereja di India Itu rupanya beda lagi Ini kan ini yang menyesatkan Aku katakan itu bang Sebenarnya kalau kita mau katakan Di mana kau mengenal Yesus? Di hatiku Bukan di soal rupanya Bukan tentang bentuk fisiknya Ini kan udah menyesatkan Saya mau katakan Justru di Alkitab dikatakan Iblis itu bang Sering menyerupai Perbuatan-perbuatan Tuhan Sehingga orang terperdaya Gitu loh Jangan-jangan Sinar yang kau lihat itu Iblis yang punya kerjaan Jadi Memang gitu bang Makanya saya juga itu sering bertanya Karena begini Orang sekarang ini bang Hanya demi mendapatkan uang Mendapatkan ketenaran itu Berani mengakui Yang tidak pernah dia alami Begitu Bahkan Sering mengatakan gini Ditemui Yesus lah Ditemui malaikat lah Ditemuin inilah Ditemuin itulah Gitu Saya mau katakan bang Saya dari lahir Itu sampai sekarang 36 tahun Kalau ujuk-ujuk Yang baru 3 tahun jadi Kristen Dia mengaku sudah ditemuin Yesus Saya mau bilang sama Tuhan Yesus Kenapa tidak adil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya